Semenjak saya ayah dilantik 2019, bulan 1 akhir tanggal 31, 2020 awal sudah kena pandemi. Artinya sudah banyak kena rekovozing kita ini, maka saya katakan siapapun bupatinya agak susah untuk menguat sampang ini. Harus ada akses-akses tertentu untuk mencari anggaran-anggaran khusus yang bisa kita peruntukkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sampang ini. Bu Hany paham, BPKD paham, termasuk teman-teman DPRD paham. Berapa sebenarnya total belanja modal kita, sebuah Kabupaten, sangat tidak mampu. Ada sebagian orang yang menyalahkan ketika kita berprogram, padahal program itu sudah dicanangkan 2007. Contoh umpaman jalan lintas selatan, maaf, jalan lingkar selatan. Jalan lingkar selatan dan jalan lintas selatan atau sirbang itu diprogramkan tahun 2007. Tidak selesai-selesai, berapa bupati tidak selesai-selesai, apa tidak malu kita seorang bupati tidak bisa menjelaskan masalah itu. Maka kita mencoba mencari anggaran, bagaimana kita bisa menyelesaikan anggaran atau program yang sudah dicanangkan. Maka lintas selatan atau lingkar selatan kita sudah anggarkan, insya Allah tahun selesai tahun 2022 ini. Anggarannya 209 lebih. Ada juga serpang, yang dulu serpang, jalan serpang sereseh sampang. Ini ganti nama, di ganti nama, sengaja kita ganti nama supaya sekupnya lebih luas. Sekup Madura, saya ganti nama menjadi Jalan Lintas Selatan Madura. Kemarin sudah menjadi pembahasan, kami sudah juga bersurat kepada Presiden, program anggaran tahun, maaf, program rencana program tahun 2007, tidak selesai-selesai. 2020, kemarin kita selesaikan pembebasan tanahnya. Sudah beres. Tinggal pembangunannya. Pembangunannya butuh 1,4 triliun. 1,4 triliun, tidak ada anggarannya. Maka kita mencoba bersurat kepada Presiden, Bapak Penas, Minkiu, BUPR, dan seterusnya. Saya bawa sendiri suratnya. Bagaimana rencana program Jalan Serpang yang dulu Jalan Serpang segera selesai. Itulah menjadi persoalan-persoalan di Kabupaten Sampang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton